Untuk sub tangan sendiri, eh untuk sub tangan, untuk pompa tangan Rujulali, ya awap, abis, ngomong ketawa Halo sahabat pendialar, kembali lagi di channel Bank Army MD Saya Pemirai, menyapa kalian dan tidak mau membawa informasi mengenai dunia selapan angin Dunia pendialan kecilan, jadi mungkin alhamdulillah kalian hobi yang terburuk Hobi mengoleksi selapan angin, kalian bisa subscribe di channel ini Dengan nyalakan untuk notifikasinya, agar tidak ketinggalan aksep video terlebih dahulu dari channel Bank Army MD Selamat di belakang, oke gimana kabarnya hari ini, semoga kalian tetap sehat ya Sedangkan juga semoga lancar rejutinnya, jaga-jaga pendapatan selamat di belakang Jangan lupa, betul-betul kalian boleh aksen dulu di kolom komentar, ramaikan kolom komentangnya Kalau itu, kalian mau berintasi di channel ini, supaya selalu ini juga semakin berkembang juga ya Selamat di belakang, biar saya minta bambang kalian lancar biar berkembang juga Seperti channel di atas dan lainnya Selamat di belakang, kritik yang membangun boleh banget Selamat di belakang, selamat di belakang yang mau naik berburu Selamat di belakang, selamat di belakang, kalian bisa namaikan kolom komentarnya Selamat di belakang, oke lanjut aja selamat di belakang, langsung ke video intinya Jadi di video kali ini, saya bakalan, ini salah satu rekomendasi mungkin ya Kalau kalian suka senapan ini jenis sat atau pempatangan, atau mungkin pemula nih sahabat buddilers Yang masih cari senapan, yang perawatannya juga mudah, harganya juga lumayan terjangkau Nah ini ada satiger, sahabat buddilers ya, satiger long barrel, sahabat buddilers Untuk panjang larasnya, dia ini panjang laras 60 cm, sahabat buddilers Kemudian untuk larasnya, dia ini pakai laras baja OD8 Untuk serumbung larasnya ditutup dengan serumbung laras bahannya atom, sahabat buddilers Bahan atom dengan serumbung laras 13 mm, sahabat buddilers gitu ya Kemudian, sahabat buddilers, untuk tabungnya, dia ini pakai tabung OD22 mm, sahabat buddilers Kemudian untuk larasnya ini yang menarik, sahabat buddilers, dia ini ada fisirnya Jadi untuk fisirnya ini berbeda daripada senapan yang lainnya Mungkin kalau senapan lain itu ada yang patent gitu ya, sahabat buddilers Terus, maksudnya nyopotnya hidung aturnya itu harus nyopot dulu gitu, sahabat buddilers Nah ini ada fisirnya ini namanya model true glow, sahabat buddilers Jadi ini ada semacam kayak puterannya situ, ada angkanya bisa dinaikkan, bisa diberinkan, bisa di kanan-kiri kan juga Dan ada semacam apa nih bahannya Ada bahan pospornya, sahabat buddilers Jadi kalau semisal kalian berburu di malam hari itu, dia itu bisa ngalah Jadi meskipun nggak pakai laser itu kelihatan, sahabat buddilers ya Ini sangat unik, sahabat buddilers, jadi daripada yang lainnya gitu ya, sahabat buddilers Oke lanjut, untuk chambernya, dia ini pakai chamber troak samping, ini sahabat buddilers Pokannya juga diputar aja, diputar, ini langsung muncul Kemudian kalau pun masuk troak samping, kemudian minusnya dimasuk-limas Ini langsung didorong gitu, terus langsung diputar aja Untuk calivernya, dia ini juga masih pakai caliver aman, caliver 4,5mm gitu, sahabat buddilers Dan di chambernya ini ada emblemnya, eh gitu Bisa ada artnya gitu, sahabat buddilers, ada satikrimnya gitu ya Kemudian di belakarnya juga, dan di larasnya ini juga ada nomor seperti ini, sahabat buddilers Oke, sepoknya cakep, sahabat buddilers Oke, sahabat buddilers, jadi untuk selapan ini, sub-tiger ini juga sudah ada safety drivernya Jadi kalau semisal ini, kalian sudah masukkan nilisnya gitu ya, biar nggak gampang meletus gitu Kalian bisa pasang kayak di luar, biar nggak langsung meletus gitu ya, biar nggak digunti Lanjut, sahabat buddilers, untuk popornya, dia ini pakai bahan popor kayu, sahabat buddilers Kemudian ada modelnya klasik, dan ada detail ukirannya, sahabat buddilers Di sisi belakangnya sini, ada semacam rusa gitu ya, kalau kalian lihat detailnya itu, ukiran rusa Kemudian di sini itu ukiran semacam, ikiran apa ya, saya nggak tahu motif ukiran Tapi ini kayak semacam bunga, kemudian untuk kalau misal dipegang itu biar nggak licin aja gitu, sahabat buddilers Dan di bagian sini juga, di bagian buat mompanya juga ada gitu ya, sahabat buddilers Oh iya, untuk pompanya, karena namanya ini sub-pompat tangan, jadi pompanya itu lewat sini gitu Pompanya di sini langsung, ya gitu ya, sahabat buddilers Kalau berapa banyaknya kalian pompa sih, itu tergantung sekuat tenaga kalian ya, biasanya itu 4 atau minimal Eh, minimal 4 atau 5 kali pompa lah, biasanya sampai 20an gitu, tapi kalau semakin banyak kalian pompa itu berarti powernya itu juga semakin gede gitu, sahabat buddilers Yang namanya juga sub-pompat tangan, jadi satu kali pompa itu untuk sekali tembak gitu ya, sahabat buddilers Ya, untuk harganya, sahabat buddilers, sub-tiger ini dibanderol dengan harga 1.300.000 rupiah Kalian bisa dapatkan di, dengan hubungi CS yang ada di bawah sini, dengan hubungi CS GSA Spot Kemudian untuk pilihan pembayarannya juga ada beberapa pilihan, jadi yang pertama kalian bisa transfer langsung ke rekennya GSA Spot atas nama Ude Sukses Mulia Jaya gitu ya Yang kedua, kalian bisa memilih pembayaran cash on delivery atau bayar di tempat, sahabat buddilers Tapi saya ingatkan, kalau bayar di tempat itu ada bayar penanganannya dan juga ada serah dan ketentuan yang harus kalian penuhi gitu ya, sahabat buddilers Jadi memudahkan kalian bayarnya ketika barangnya datang, tapi juga ada hal yang harus kalian penuhi dulu gitu ya, sahabat buddilers Dan juga kita hadir di rekening bersama, untuk linknya seperti lewat apa gitu ya, maksudnya pihak ketiganya lewat apa, kalian bisa langsung aja menghubungi CS yang ada di bawah sini gitu ya, sahabat buddilers DGSA Spot itu, setiap kali yang beli itu selalu disertai dengan yang namanya STKS surat tanda kepemilikan serapan angin Jadi jangan khawatir mengenai kelegalitasan legalnya atau tidak legalnya serapan, ini jelas ini legal, sahabat buddilers Karena sudah dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan serapan angin dan juga kalibernya ini masih kaliber aman, yaitu kaliber 4,5 mm tapi meskipun kalibernya 4,5mm jangan sekali-sekali diarahkan ke manusia jangan sampai mengarahkan ke orangnya hewan saja bisa mati apalagi manusia, podo kulit tetap berhati-hati yang bermain senapan angin tetap perhatikan yang namanya keselamatan orang-orang yang di sekitar kalian juga kalian yang main juga harus diperhatikan keselamatan mungkin segitu saja video kali ini terima kasih yang sudah menonton salam berdealer, salam satu laras, sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye